Al-Fatihah Al-Fatihah Surat yang menerangkan Tentang lut di dalam Al-Quran Dan lut itu Diulang sekitar 35 kali Di dalam Al-Quran Secara bahasa Lut Kalau dari kata lato Bukan lato-lato ya Lato Lato Kalau dari kata Lato, Lato, Ia Lutu, Luton, artinya nempel terus di hati. Kalau dari kata Lawato, jadi bisa jadi Lato, Lato, atau Lawato. Lawato itu artinya melekat, menyusulkan, melaknati, tidak pantas, tabiat, watak, kulit lembu, liwat itu artinya homoseksual. Kalau liwat, itu secara bahasa. Jadi ada makna yang negatifnya di sini. Nah secara konsep, Lut itu artinya hati yang bersih. Hati yang bersih. Atau sesuatu yang berkesan di hati. Makanya nempel terus di hati. Juga berarti hati yang bersih. Atau sesuatu yang nempel di hati terus. Nah misalnya kita lihat di surah 27.56 ya. 27.56 Surat 27.6 ayat 56. Maka tidak lain jawaban kaumnya, Melainkan mengatakan pusirlah Lut beserta keluarganya dari negerimu. Karena sesungguhnya mereka itu orang-orang yang bersih. Mereka itu kan menunjuknya ke Lut. Mereka itu orang-orang yang bersih. Jadi Lut itu secara konsep berarti hati yang bersih. Kaumnya yang bermasalah gitu. Jadi yang bermasalah ya kaumnya. Nah tadi ada sekitar 18 surat yang menerangkan tentang Lut di dalam Al-Quran. Yang pertama itu ada di surat 6 ayatnya 86. 6.86. Bu Ida. Ida. Ida apa Ida? Bu Ida nggak ada. Di itunya bu. Mikrofonnya bu. Halo. Ya. 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 A'udzubillah minasyaitan wajib. Bismillahirrohmanirrohim. Surat Al-Anam ayat 86. Dan Ismail aliasa Yunus dan Lut. Masing-masing kami lebihkan derajatnya di atas umat. Wa Ismail dan Ismail. Wa liasa dan iasa'a. Aliasa. Wa Yunus dan Yunus. Wa Luton dan Luton. Masing-masing kami lebihkan derajatnya di atas alamin. Alamin itu alam semesta. Alamin. Ya selain manusia juga. Alamin juga. Aliasa itu siapa? Nah secara konsep, Ismail itu artinya mendengar. Berarti informasi. Masih. Informatif gitu ya. Orang yang suka mendengar informasi. Wa liasa'a. Dari kata yasa'a. Artinya perluasan atau pengembangan. Iliasa itu artinya pengembangan atau mengembangkan juga boleh. Yunus. Itu artinya santun. Atau tunduk. Lut. Artinya tadi. Kebersihan. Nempel di hati artinya. Jadi secara konsep mendengar informasi. Mengembangkan. Terus sikap santun dan kebersihan hati. Itu merupakan fadilah. Kami lebihkan. Dari seluruh alam. Dari seluruh umat. Ya. Wakulan fadolna alal alamin. Kami lebihkan. Atau itu adalah sebuah keutamaan. Jadi orang yang mau mendengar. Orang yang mengembangkan. Orang yang santun. Dan bersih hatinya. Itu adalah sebuah fadilah. Kelebihan atau keutamaan. Nah sekarang pertanyaannya. Fadilah itu apa? Nanti di dalam Quran dijelaskan. Jika seseorang hidupnya. Selalu berpedoman kepada Al-Quran. Maka orang itu juga akan mendapatkan sesuatu kelebihan. Dibanding yang tidak. Nah. Kalau kita lihat di dalam Quran. Fadilah itu apa? Karena ini dikatakan. Ismail, Ilyasa, Yunus, Lut. Wakulan fadolna alalamin. Itu adalah fadilah. Kami lebihkan dari alam. Kita lihat fadilah itu apa sih? 5729. 5729. Ya. Mangga, Mbak Siska. Rumba apa nenek apa? Oma nih. Belum punya cucu. Oh belum ya. Tante juga boleh. Alhamdulillahim. Nasyaitanirajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kami terangkan yang demikian itu. Supaya ahli kitab mengetahui. Bahwa mereka tiada mendapat sedikitpun. Akan karunia Allah. Jika mereka tidak beriman kepada Muhammad. Dan bahwasannya karunia itu adalah di tangan Allah. Dia berikan karunia ini. Kepada siapa yang dikendakinya. Dan Allah mempunyai karunia yang besar. Ini Fadlu juga. Fadlu atau Fadilah ya. Kita lihat. Li'ala ya'lama ahlul kitabi alayak diruna ala syayin min Fadlillah. Fadlillah diartikannya apa? Karunia Allah diartikannya. Nah karunia Allah di sini merujuk kepada Alkitab sebetulnya. Alkitab atau Al-Quran. Jadi Alkitab atau Quran adalah Fadilah keutamaan. Kita lihat di surat yang lain 35 ayatnya 32. 35, 32. Lagi Ibu. Satu lagi. Kemudian kitab itu kami bariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang menganiaya diri mereka sendiri. Dan di antara mereka ada yang di pertengahan dan di antara mereka pula. Yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia yang amat besar. Fadlu. Fadlu ya Fadilah juga artinya. Dalika huwal Fadlul Kabir. Itu adalah Fadilah yang besar. Apa Fadilah itu? Ya kitab ini nih. Kemudian kitab itu kami wariskan. Jadi orang yang diberikan kepahaman kitab itu adalah Fadilah. Fadilah itu keutamaan atau juga karunia. Yang besar. Yang berikutnya yang disebut Fadilah adalah ketika seseorang itu beriman dan bertakwa. Jauh dari kesalahan mendapat ampunan. Juga Fadilah. Jadi Fadilah itu ketika orang bertakwa. Kemudian dia beriman dan bertakwa. Terus diampuni dosanya. Juga Fadilah. Jadi disini ada dua. Itu satu yang diberikan karunia. Satu lagi atas kehendak mereka sendiri. Ya Fadilah sendiri artinya karunia. Karunia atau kelebihan. Nah makna dari Fadilah atau karunia atau kelebihan yang pertama adalah Alkitab. Jadi orang yang diberi Alkitab berarti dia diberi karunia. Karunia. Atau diberi kelebihan gitu ya. Artinya. Nah Fadilah yang kedua. Itu artinya ketika orang beriman dan bertakwa diampuni dosanya. Itu juga Fadilah. Karunia dari Tuhan. Ya. Kita lihat ayatnya ya. 8. 29. 8. 29. Ibu Poppy kenapa raise hand? Dadah. Mau nanya? Mau nanya Bu? Mangga-mangga. Alhamdulillahimina syaitanirrojim. Bismillahirrohmanirrohim. Aku pencet kali. Aku pencet ya? Iya. Waduh maaf. Bismillahirrohmanirrohim. Hai orang-orang beriman. Jika kamu bertakwa kepada Allah. Niscaya. Dia memberikan kepadamu. Akan memberikan kepadamu furkon. Dan menghapus segala kesalahan. Kesalahanmu. Dan mengampuni dosa-dosamu. Dan Allah mempunyai karunia yang besar. Karunianya juga Fadilah. Wallahudul Fadli. Fadli Fadilah ya. Jadi ada dua. Ya. Halo. Ya Pak. Jadi Fadilah itu ketika kita bertakwa. Kemudian diberikan furkon. Dihapus kesalahan dan dosa. Itu juga Fadilah. Atau karunia. Itu juga. Gitu ya maknanya. Nah. Karunia yang lain. Atau Fadilah yang lain. Adalah petunjuk. Jadi ketika orang dapat petunjuk. Ya sama. Dia juga dapat Fadilah. Atau dapat karunia. Ya. Kita lihat. Surat 3.73. Jadi ada orang-orang yang dipilih sama Allah ya. Kalau begitu. Untuk mendapat. Kepadilah. Kepadilah. Jadi orang-orang yang dipilih itu yang gimana? Karena pantas untuk dipilih. Karena orangnya. Pantes. Pantes itu dia memenuhi syarat. Jadi enggak random Bu. Orang yang memang memenuhi syarat untuk dipilih, diberi karunia gitu. Iya. Contoh lagi nih. Siapa orang yang akan jadi presiden? Yang dikehendaki Allah. Siapa orangnya? Yang memang pantas. Iya. Pantes itu dia sendiri mencalorkan diri. Orang juga memang punya alasan kenapa memilih dia gitu. Ada sesuatu alasan kenapa dia kepilih gitu. Nah Fadilah itu juga sama Bu. Karunia atau keutamaan atau kelebihan Allah yang diberikan kepada siapa? Yang pantas untuk diberi gitu. Ya. Kalau ada orang ingin dapat hadiah Nobel. Apa yang membuat orang itu pantas dapat hadiah Nobel Bu? Berkarya. Iya. Ada karyanya. Ada prestasinya. Populer gitu ya. Kayak gitu. Enggak semua orang. Eh mau gak? Kamu gak hadiah Nobel? Mau dibahasin? Enggak kan? Enggak begitu. Ya ini makna berikut. Fadilah adalah petunjuk ya. Coba baca. Siapa Bu Popi? Dan janganlah kamu percaya melainkan kepada orang yang mengikuti agamamu. Katakanlah sesungguhnya. Katakanlah sesungguhnya petunjuk yang harus diikuti ialah petunjuk Allah. Dan janganlah kamu percaya bahwa akan diberikan kepada seseorang seperti apa yang diberikan kepadamu. Dan jangan pula kamu percaya bahwa mereka akan mengalahkan hajahmu di sisi Tuhanmu. Katakanlah sesungguhnya karunia itu di tangan Allah. Allah memberikan karunianya kepada siapa yang dikehendakinya. Dan Allah mahal luas karunianya. Dan lagi maha mengetahui. Ini juga ada kata karunia. Fadilah nih. Kul in al fadlah. Fadilah juga ya. Janganlah kamu percaya melainkan orang yang mengikuti agamamu. Katakanlah sesungguhnya petunjuk. Sesungguhnya petunjuk yang harus diikuti ialah petunjuk Allah. Ulang ya. Sesungguhnya petunjuk yang harus diikuti ialah petunjuk Allah. Jangan karena pakai sorban diikuti. Kalau bukan petunjuk jangan. Jangan karena pakai peci diikuti. Bukan karena pecinya. Sesungguhnya petunjuk yang harus diikuti ialah petunjuk Allah. Dan janganlah kamu percaya bahwa akan diberikan kepada seseorang seperti apa yang diberikan kepadamu. Dan jangan pula kamu percaya bahwa mereka akan mengalahkan hujahmu di sisi Tuhanmu. Hujah itu argumen. Katakanlah sesungguhnya karunia itu di tangan Allah. Nah karunia ini nerangin apa? Petunjuk. Nih petunjuk. Jadi ketika orang diberi petunjuk oleh Allah berarti dia juga dapat karunia. Dan karunia itu diberikan kepada siapa yang dia kehen daki. Nah siapa orang yang dikehen daki Allah akan dapat karunia berupa petunjuk. Yang pantas diberi petunjuk. Yang mau. Yang enggak ya enggak dikasih lah. Oke. Udah berapa Bu? Yang pertama Alkitab adalah Fadilah. Fadilah. Yang kedua bertakwa. Diberi furkan dan diampuni adalah juga Fadilah. Fadilah. Petunjuk Allah juga Fadilah. Kemudian apa lagi? Hikmah. Hikmah juga Fadilah. Hikmah itu kepahaman yang dalam. Kita lihat misalnya. Suratnya 5454. Iya. Mbak Aka. Mana Mbak Aka. Ataukah mereka dengi kepada manusia lantaran karunia yang Allah telah berikan kepadanya. Sesungguhnya kami telah memberikan kitab dan hikmah kepada keluarga Ibrahim. Dan kami telah memberikan kepadanya kerajaan yang besar. Fadilah bukan? Hikmah itu berarti Fadilah. Fadilah. Ada kata Fadli ini. Ada karunia juga kan? Fadilah juga. Ataukah mereka dengi kepada manusia lantaran Fadilah nih. Fadli. Fadlihi. Lantaran Fadilah karunia yang Allah telah berikan kepadanya. Sesungguhnya kami telah memberikan kitab dan hikmah kepada keluarga Ibrahim. Dan kami telah memberikan kepadanya kerajaan yang besar. Mulkan Aziman. Apa itu kerajaan besar? Ya. Kerajaan besar itu apa? Mulkan Aziman itu kerajaan yang lama, Bu. Lama. Kan Ibrahim diberikan kerajaan yang aziman. Besar itu bukan besar gede. Tapi besar seperti bertahan lama. Kalau dinasti itu bisa ratusan tahun gitu misalnya. Ibrahim kan Nabi. Anaknya Ismail, Nabi. Ishak, Nabi. Ishak punya anak. Yaakub, Nabi. Yaakub punya anak. Yusuf, Nabi. Yusuf punya anak. Ayub, Nabi. Terus jadi kerajaannya aziman namanya, Bu. Jadi darahnya terus. Darahnya itu kuat gitu. Kuat kan. Kalau Nabi Muhammad kan udah selesai. Anaknya gak ada yang jadi Nabi lagi kan. Selesai gitu. Ibrahim diberikan kerajaan, kekuasaan yang azim. Azim itu panjang. Besarnya itu, kebesarannya itu bertahan lama gitu. Apakah dia termasuk salah satu Nabi yang permulaan? Boleh jadi. Ibrahim kan juga seorang Nabi. Yang lain juga kan Nabi juga. Cuman kan semuanya bermuara ke Ibrahim gitu. Iya. Jadi yang permulaan kan dia. Makanya dikasih itu ya. Kerajaan itu. Bapaknya para Nabi juga bisa. Nah di ayat ini juga dimenerangkan bahwa. Apa disini. Fadilah itu bermakna apa? Paham. Hikmah. Hikmah nih. Hikmah itu kepahaman yang dalam gitu. Hikmah di sini ya. Yang lain. Fadilah. Itu juga adalah kemuminan Bu. Kemuminan atau keimanan itu juga Fadilah. 3347. Iya. Lagi Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sampai karena berita gembira kepada orang-orang mukmin bahwa sesungguhnya bagi mereka karunia yang besar dari Allah. Fadlan. Fadlan juga Fadilah. Karunia. Jadi keimanan itu juga karunia. Jadi banyak Fadilah itu bentuknya ya. Kitab. Fadilah. Takwa. Fadilah. Diampuni dosa. Fadilah. Petunjuk Allah juga. Fadilah. Apa tadi? Hikmah. Fadilah. Keimanan juga. Fadilah. Surga. Juga Fadilah. Karunia. Masuk surga berarti dapat karunia juga bahasanya gitu. 42. 22. Pak Gatot. Ada Pak Gatot. Kamu lihat orang-orang yang zalim sangat ketakutan karena kejahatan-kejahatan yang telah mereka kerjakan. Sedang siksaan menimpa mereka. Dan orang-orang beriman, orang-orang yang beriman serta mengerjakan amal saleh di dalam taman-taman surga, mereka memperoleh apa yang mereka kehendaki di sisi Tuhan mereka. Yang demikian itu adalah karunia yang besar. Fadilah. Jadi beriman terus beramal soleh masuk surga itu juga Fadilah. Mereka berada di dalam taman surga. Itu juga Fadilah juga. Karunia. Karunia yang besar. Itu beberapa makna Fadilah. Karena kita lagi cerita. Lagi cerita. Lut tadi ya. Di surat 68 ya. Balik lagi. 668 kembali ke ayat tentang Lut. Eh kenapa kesini? 86. 86. 686. 86. Kebulan. Dan Ismail. Ilyasa. Yunus. Dan Lut. Ismail mendengar. Berarti informasi. Ilyasa artinya mengembangkan apa yang didengar tadi. Yunus. Santun. Bijaksana. Lut. Bersihah. Artinya. Masing-masing kami lebihkan. Masing-masing adalah bentuk karunia. Harunia. Di alam semesta. Bukannya semua nabi itu memang dikasih, dilebihkan derajatnya. Kenapa khusus disebutin yang empat ini ya? Iya. Masing-masing punya kelebih. Kelebihan. Di luar ini kan ada nabi Nuh segala macam kan? Iya. Nanti Nuh punya kelebihan yang lain. Kenapa gak disebutin di sini? Kenapa cuma empat? Iya. Di ayat ini disebutnya empat. Nanti nabi yang lain juga disebutin. Dengan kelebihan yang lain. Gak masalah, Bu. Gak. Kayak dihususin gitu loh. Mereka berempat. Kenapa gitu loh? Iya. Berarti ada keistimewaan sendiri. Gini. Kan setiap orang juga punya prestasi. Tapi kan tidak harus sama kan prestasinya. Si A. Si A adalah punya prestasi. Apa prestasinya? A. Si A. Apakah si B gak punya prestasi? Punya. Operasi yang lainnya. Nah satu prestasi kan menunjukkan kelebihan gitu. Jadi tiap nabi juga dilebihkan. Masing-masing punya prestasi. Ini secara konsep, Bu. Secara konsep. Kita kan tidak lagi bicaranya sosoknya kan. Tidak lagi bicara sosok. Orang yang mau mendengar. Ismail berarti. Mau mendengar inform. Masih. Itu secara konsep is. Ma'il. Ilyasa artinya mengembangkan. Orang yang mau mengembangkan dirinya. Karena banyak inform. Masih. Oke. Yunus artinya santun. Bijaksana. Karena dia banyak informasi. Terus dia mampu mengembangkan diri. Karena informasi tadi. Santun. Bijaksana. Kemudian lut. Lut itu bersihati. Boleh jadi ada orang yang banyak tahu informasi. Bisa mengembangkan diri. Tapi tidak santun. Bisa nggak, Bu? Bisa. Bisa. Nah, ini udah mendengar informasi. Mau mengembangkan diri. Santun. Dan bersih hatinya. Itu adalah karu niat. Ini nggak bisa di ini ya, Kang Ib. Kurung, kurung, kurung gitu loh. Nggak. Nanti nambahin. Ntar nambahin. Iya, iya. Nggak maksudnya kan. Kalau kayak gini kita baca sendiri nggak jelas loh. Iya lah. Iya makanya. Itu adalah karunia, Bu. Akan dilebihkan. Dilebihkan daripada yang tidak punya sifat ini. Sama sekarang. Orang yang Cooper kan ketinggalan berita, Bu. Ketinggalan berita yang tidak bisa mengembangkan diri, kan. Orang yang bisa maju sekarang. Orang yang mau mendengar informasi. Dan dia juga mau mengembangkan diri. Yang mau lihat sosmed, Kang Ib. Ya bukan hanya lihat. Tapi juga dia mengembangkan dirinya, Bu. Oh iya, iya. Tidak hanya menjadi korban. Tapi jadi pelakunya. Oke, kita lihat ayat yang kedua. Yang kedua. Kan tadi ada berapa ayat, Bu? 18, kan? Oke. Nah kita kisah lut di ayat yang lain ya. Di surat 7, ayat 80 sampai 84. 7, ayat 80 sampai 84. 18 surat atau 18 ayat? 18 surat. Surat. Iya. Jadi ada di beberapa surat yang ada banyak, kan? Iya. 18 surat. Maaf, oh tadi salah. Iya. Oke. Siapa sekarang? Ada Mbak Gadis. Bu Gadis mana, Bu Gadis? Halo? Tidak ada? Oh, Bu Gadis mana tadi? Kok hilang? Oke. Malu-malu. Mbak Mawar aja. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami juga telah mengutus lut kepada kaumnya. Ingatlah, tak kalah dia berkata kepada kaumnya. Mengapa kamu mengerjakan perbuatan pahisyah itu? Yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun sebelummu. Lut berkata kepada kaumnya. Lut apa artinya tadi, Bu? Hati yang bersih. Hati yang bersih. Kalau lut artinya hati yang bersih, kaumnya lut sebaliknya, Bu. Tidak bersih. Berarti tidak bersih. Selalu berpastu. Kalau lut artinya hati yang bersih, kaum lut berarti hati yang sebaliknya, tidak bersih. Lut berkata kepada kaumnya, mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahisyah? Fahisyah itu menyimpang. Yang belum pernah dikerjakan seorangpun. Minal alamin. Dari seluruh alam. Dari sebelummu. Min ahadin minal alamin. Melakukan perbuatan yang tidak atau belum dikerjakan sebelum kamu di seluruh alam ini. Apa yang dilakukan kaumnya? Lanjut. Lapan satu. Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsu mu. Bukan kepada wanita. Malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas. Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki. Bukan. Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan sahwat mu. Nafsu diartikannya. Bukan nafsu ya. Sahwat. Sahwat itu artinya kecenderungan. Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan sahwat mu. Bukan kepada nisa. Malah kamu ini adalah kaum yang melapaui batas. Ini gay ya. Oke. Saya terangin dulu ya. Kan gini. Lut artinya hati yang bersih. Bersih. Kaumnya lut hatinya tidak bersih. Tidak bersih. Bapak atau ibu melihat. Melihat. Dua orang. Dua sosok. Dua sosok. Teman atau sahabat. Sahabat. Oke. Sahabat. Sahabat yang pertama. Jadi pejabat. Atau dia konglemer. Konglemerat. Atau jadi public figure. Sementara yang yang satu. Bukan pejabat. Bukan konglemerat. Bukan public figure. Hidupnya juga biasa aja. Kira-kira lebih cenderung kemana. Secara apa? Secara duniawi ya. Iya kecenderungannya. Dorongan hati ibu lebih suka dekat dengan yang mana? Kalau saya sih yang biasa aja. Biasanya. Maksudnya gendernya. Terlepas dari gender. Yang se-frekuensi. Gini dah. Kan kita punya teman SMA ya. Teman SMA. Nah. Terus dalam satu ketika reuni. Oke. Nah. Ada beberapa teman SMA yang sukses bu. Jadi orang kuat. Nah. Kuat itu dalam bahasa alamnya Rijal. Rijal. Halo? Iya Pak. Rijal itu diartikannya laki-laki. Nah. Sementara yang tidak kuat. Tidak punya kekuatan. Jabatan nggak punya. Harta nggak punya. Ya. Biasalah melarat lah bu ya. Lemah. Bahasa Arabnya itu nih. Nisa. Oke. Nah. Kalau. Ini secara kecenderungannya bu. Kecenderungannya. Kita lebih suka bersahabat atau mendekati orang-orang yang sukses tadi. Atau yang lemah-lemah bu. Yang kere-kere gitu. Yang kuat lah. Yang kuat. Itu kaumnya Lut namanya bu. Iya. Ibu bisa bayangkan kalau hidup kita melarat bu. Siapa teman yang mau datang ke kita? Misalnya kita hidup ini melarat bu. Nggak punya kekuatan apapun. Harta nggak punya. Jabatan nggak punya. Popularitas juga nggak ada. Ya hidup melarat lah. Kira-kira banyak teman yang datang nggak bu? Iya. Enggak. Hah? Enggak. Kalau ini orang-orang yang benar-benar tulus. Nah. Hanya orang-orang yang benar-benar hatinya bersih yang mau tetap datang bu. Betul? Betul. Tapi kalau banyak orang yang datang ke kita karena kita lagi punya jabatan. Kita lagi banyak harta. Kita lagi popularitas. Kira-kira ada maunya nggak bu? Ada. Kalaupun datang nggak bersih hatinya bu. Nah itu secara konsep kaumnya Lut tuh begitu. Dia hanya mau bersahabat dengan orang-orang yang kuat gitu. Dia hanya datang kepada orang-orang yang punya sesuatu yang bisa dia ambil gitu. Ya apa aja. Sesungguhnya kamu, kaumnya Lut ya, mendatangi Rijal. Hanya mau mendatangi orang yang kuat di antaramu. Sementara orang yang lemah tidak kamu mau datangi gitu bu. Secara konsepnya gitu. Iya. Malah kamu inilah kaum yang melampaui batas. Ketika kita jatuh miskin, mereka lari gitu bu. Iya. Nah itu sebetulnya karakternya bu. Kalau kita lihat ayat dirinya ya. Ayat dirinya kita. Jadi sifat Lut itu ada nggak dalam diri kita bu? Ada. Ada. Kaumnya Lut juga ada kan? Iya. Bukannya sebagian besar manusia kayak begitu. Nah gitu bu. Makanya jangan nunjuk lagi Nabi Lutnya. Jangan nunjuk lagi kaum Lutnya. Ngomongin kaum Lut. Berarti sekarang kaum Lut banyak dong Ustaz ya? Banyak. Waktu kita kere nggak ada orang yang mau deketin kita. Benar. Ketika kita jadi orang, eh tiba-tiba sahabat pada datang. Nah itu kaumnya Lut namanya bu. Kalaupun datang nggak tulus hatinya. Nggak bersih. Secara konsepnya gitu. Ya. Nah kalau dalam bahasa itunya kaum Lut itu suka mendatangi laki-laki. Apa salahnya mendatangi laki-laki? Ya tadi mereka meninggalkan Nisanya. Karena Nisanya itu dianggap lemah. Mereka nggak mau datang gitu. Tapi kan konon ceritanya itu kan kalau Lut itu kan ada yang banyaknya homoseksual. Iya homo itu laki-laki mendatangi. Laki-laki. Laki-laki. Wanita mendatangi. Wanita. Ya sama tidak mau ada kolaborasi. Yang kaya datang ke miskin. Yang miskin datang ke kaya. Boleh nggak bu? Boleh. Nah yang berilmu mendatangi. Yang tidak berilmu berbagi. Yang tidak berilmu mendatangi orang yang berilmu mau berbagi kan gitu. Iya. Nah kalau orang kaya hanya mau bersahabat dengan orang kaya aja. Kaum siapa bu? Lut. Kaumnya Lut. Tapi kalau sepintas ya Kang Ib kalau melihat ini nih kayak LGBT ya. Iya termasuk. Itu ayat di luar diri kitanya bu. Oke. Kalau kan buah menciptakan laki dan perempuan sepasang. Iya. Nah kalau laki-laki suka laki-laki. Perempuan suka perempuan. Kira-kira generasi punah nggak bu? Iya. Iya. Beberapa generasi punah orang nggak mau menikah lagi. Walaupun menikah dengan sesama kan nggak punya keturunan. Iya. Rusak nanti keturunannya. Secara ayat luarnya. Ya LGBT benar. Tetapi secara konsep dirinya gitu bu. Jadi manusia itu mesti apa bu? Mesti apa ya? Mesti fleksibel. Bergaul. Bercampur. Bermuamalah. Dengan siapapun gitu. Ada apa tuh? Ya. Kalau ibu merasa. Gini contohnya. Ada orang merasa dirinya cantik. Cantik. Dia hanya mau berteman, berkumpul sama orang-orang cantik aja bu. Jadi kaum aku. Lut. Kaumnya Lut. Karena hanya mau kumpul sesama gitu bu. Ya. Istri pejabat. Dia hanya mau datang. Arisan sama-sama. Sesama istri pejabat. Ketika ada undangan Arisan di RT nggak mau datang. Karena banyak senyampur. Ada banyak orang miskinnya. Bunga mau datang. Ya. Kaumnya Lut juga sama. Dia hanya mau datang kepada sesamanya. Tadi laki-laki mendatangi sesama laki-laki. Yang perempuan mendatangi sesama perempuan gitu. Ya. Jangan jadi kaum Lut kitanya gitu. Dengan siapapun kita mah harus terbuka gitu. Terbuka tuh tetap bersahabat dengan siapapun. Gitu ya. Tapi nama kecenderungan orang kan memang kumpul antara sesamanya ya. Nah itu. Itu namanya kaum Lut. Itu sifat manusiawi itu kan. Iya. Jangan begitu sekarang. Jadi kaumnya Lut bu. Sesungguhnya kamu mendatangi laki-laki untuk. Eh karena kecenderungan. Jadi kecenderungan. Ini sahawat itu kecenderungan bu. Diartikannya melepaskan nafsu. Jadi kecenderungan manusia hanya mendatangi sesama yang dianggap kuat oleh dia. Bukitu. Ya. Jadi harus-harus fleksibel lah dalam bergaul. Oke gitu ya. Nah kita lihat ayat. Ini sampai berapa tadi? Sampai 84 ya. Coba lanjutin. Jawab taunnya. Kusirlah mereka dari kotamu ini. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berpura-pura mensucikan diri. Nah Lut dianggap orang yang pura-pura dirinya suci. Emang Lut itu artinya hati yang bersih. Tetapi orang yang tidak suka berkata dia pura-pura aja padahal mau gitu bu. Jawab kaumnya. Jawab kaumnya kan. Kan tadi kaumnya hanya mendatangi sejenis. Betul nggak? Jadi jawab kaum. Bukan jawab kaumnya. Perilaku kaumnya itu hanya mau datang kepada sejenisnya aja. Kalau bertemu, berkumpul. Hanya dengan sejenisnya saja. Sementara Lut... Kemarin itu Ibu Kasbon 2,5 ya? Aduh Kasbon. Kenapa cerita Kasbon? Nah jadi Nuh kan... Lut kan mengingatkan. Kamu tuh ya kalau mau mendatangi jangan kepada yang sesama aja. Nisanya juga mesti kamu datangi. Jangan ego begitu. Laki mendatangi laki-laki. Yang perempuan mendatangi perempuan. Kan jadi LGBT itu secara konsep luar dirinya kan? Konsep dirinya ya kita hanya mau berkumpul dengan orang yang sesama saja gitu. Ibu Aka punya teman selain pelukis nggak? Punya. Iya. Jadi berteman sama pelukis sesama. Jadi yang lain nggak mau nggak mau ngebagu. Ya jangan begitu juga. Ya semua profesi kita sahabatin lah. Usirlah mereka Lut dan pengikutnya dari kotamu ini. Jadi mereka juga nggak mau ada Lut di dalam dirinya. Ah kamu so suci gitu. Memang tidak mudah untuk meninggalkan karakternya kaum Lut itu Bu. Coba lihat 83-nya Bu. Kemudian kami selamatkan dia dan pengikut-pengikutnya kecuali istrinya. Dia termasuk orang-orang yang tertinggal. Yang tertinggal. Kemudian kami selamatkan dia, Lut, Wa'ahlahu, dan keluarganya. Kecuali Imro'atahu, kecuali pasangannya dia, wanitanya dia, istrinya dalam bahasa Arab ini. Kami selamatkan Lut dan ahlinya, kecuali istrinya. Kanat, Minalgobirin. Dia termasuk orang yang tertinggal gitu. Jadi di dalam diri kita ini kan ada sifat hati yang bersih. Tetapi di sisi lain juga ada yang nge-germetnya tadi Bu. Germet apa bahasanya? Ah enggak gitu. Kalau dia bilang, eh kalau mau bergaul, ya bergaul dengan banyak orang lah. Jangan ngelompok aja gitu ya. Kayak bulu ketek di sini ngeronyok Bu, mitanya. Sama temennya. Iya juga ya. Tapi ada di dalam diri kita. Udah lah, ngapain juga berteman sama dia. Nggak ada untungnya kan gitu ya. Apalagi dia kere, blablabla gitu. Itu kan dalam diri kita juga ada karakter itu. Itu terjadi perang juga dalam diri kita. Itu yang tidak diselamati. Satu lagi. Dan kami turunkan kepada mereka hujan. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berdosa itu. Oke, jadi sebetulnya ketika kita bicara Lut. Nah, kaumnya Lut hanya mau mendatangi Rijalnya. Sesama Rijal. Tidak mau mendatangi Nisa. Rijal itu bermakna kuat. Nisa bermakna lemah. Maknanya ya. Bukan bicara gender sebetulnya Bu. Tapi bicara sifat. Kalau secara rumus gini Bu. Secara rumus ya. Ada nggak Nisa yang kuat gitu. Nisa dalam arti perempuan yang kuat Bu. Ada maksudnya Bu. Banyak Bu. Perempuan-perempuan yang kuat dari zaman dulu juga banyak. Ada Kartini, ada Dewi Sartika, ada Cudnyadin. Ada siapa dulu pahlawan? Ada Wonder Woman. Banyak. Coba kita lihat ya. Surat 342. Surat 342. Siapa sekarang lagi yang lain? Siapa yang belum? Eh ada Bu Ratna. Bu Ratna Wanet. Iya. Tapi ini gandeng kan? Oh nggak apa-apa. Audhubillahiminaasaitan. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Ali Imran. Ayat 42. Dan ingatlah ketika malaikat. Untuk kita jendela. Audhubillahiminaasaitan. Berkata. Hai Mariam. Sesungguhnya Allah telah memilih kamu. Mencucikan kamu. Dan melebihkan kamu. Atas segala wanita di dunia. Yang semasa dengan kamu. Oke. Sudah tarifnya. Ya. Jadi gini. Wa'idh kolatil malaikatuh ya Mariam. Hai Mariam. Hai Mariam. Mariam ini kalau secara gender. Laki perempuan Bu. Perempuan kalau gender. Perempuan kalau gender. Perempuan kan. Hai Mariam. Sesungguhnya Allah telah memilih kamu. Mensucikan kamu. Dan melebihkan kamu. Atas nisa il alamin. Atas nisa di seluruh alam. Mariam. Kalau kita bicara secara konsep Mariam ya. Jadi rumus tentang Mariam Bu. Mariam kalau dia sebagai wanita. Sebagai wanita. Wanitanya gender. Wanita gender itu unsa Bu. Unsa ya. Jadi Mariam itu secara gender wanita. Oke. Coba kita lihat. Di tiga. Tiga enamnya. Oke yang lain ya Bu ya. Nah siapa yang merasa. Di sini wanita kuat. Ada nggak wanita kuat sini. Bu Popi ini wanita kuat. Ini kuat nyelem. Bu. Ya. Ya. Ada mentari itu ada mentari. Enggak. Bu Popi dulu wanita terkuat nyelem ini. Terkuat nyelem. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Maka takkala istri Imran melahirkan anaknya. Dia pun berkata. Ya Tuhanku. Sesungguhnya aku melahirkan seorang anak perempuan. Dan Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkan itu. Dan anak laki-laki tidaklah seperti anak perempuan. Sesungguhnya aku telah menamai dia Mariam. Dan aku memohon perlindungan untuknya. Serta anak-anak keturunannya. Kepada pemeliharaan engkau. Daripada syaitan yang terkutuk. Jadi Mariam ketika lahir. Unsa statusnya Bu. Unsa itu wanita. Atau perempuan. Takkala istri Imran melahirkan anaknya. Ya iyalah masa Imrannya melahirkan. Gak mungkin kan Bu. Siapa istri Imran Bu. Namanya siapa istri Imran. Siapa ya. Ibu Imran. Oh gitu. Ibu Imran. Iya namanya. Namanya Iren. Iya Iren. Iren apa Iren ya. Bacanya Iren ya. Irene. Irene. Irene apa namanya. Takkala istri Imran melahirkan anaknya. Dia berkata. Ya Tuhanku sesungguhnya. Aku melahirkan seorang anak perempuan. Unsa. Jadi Unsa itu gender. Jenis kelamin. Perempuan. Dan Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkan itu. Dan anak laki-laki tidak seperti anak perempuan. Zakaru itu artinya keras. Unsa itu lembut artinya Bu. Ya kalau. Jadi laki-laki itu memang mahluknya mahluk keras Bu. Wanita itu mahluk ha? Halus. Halo. Iya siap. Lampuan itu mahluk ha? Lembut. Mahluk halus. Lelembut ya Pak. Iya lelembutan. Mahluk halus. Kalau perempuan Unsa kalau laki apa tadi kan? Zakar. Unsa perempuan. Kalau laki-laki Zakar. Zakaru itu artinya keras. Kasar. Unsa lembut. Halus Bu. Jadi jangan kesinggung kalau disebut wanita mahluk halus Bu. Emang halus perempuan itu? Ya. Sesungguhnya aku telah menamai dia Mariam. Jadi Mariam kecil waktu dilahirkan disebutnya Unsa. Gitu ya. Nah Unsa itu maknanya selain perempuan secara gender. Unsa juga berarti lembut. Sementara Zakaru. Zakar. Selain laki-laki artinya kasar atau keras Bu. Itu karakternya kan berpasangan. Halus. Halus. Kasar. Lembut. Keras kan gitu. Pasangan gitu. Kuat sama lemah pasangannya. Tetapi. Ya. Di ayat yang sebelumnya tadi. Part 2. Mariam. Dewasa. Dipilih oleh Allah. Dipilih ya. Coba lihat yang part 2-nya. Yang tadi diulang ya. Ingatlah. Ketika. Malaikat berkata. Hey Mariam. Sesungguhnya Allah telah memilihmu. Mencucikanmu. Mensucikanmu. Dan melebihkanmu. Atas wanita di seluruh alam. Oke. Apa yang membuat Mariam itu terpilih? Kalau kita lihat ayat berikutnya. Wahai Mariam. Uknuti. Uknuti. Ya Mariam. Uknuti. Wahai Mariam. Taatlah kepada Tuhanmu. Dari kata konata. Konata itu taat. Taatnya sudah perilaku. Taatlah kepada Robmu. Wasjudi. Wasjudi. Sujudlah. Warkai dan rukulah. Bersama orang yang ruku. Uknuti artinya taat. Sujud artinya aplikasi. Warkai artinya patuh. Ruku itu siap melaksanakan. Jadi ada sifat yang baik di dalam diri Mariam. Mariam secara gender. Punsa waktu kecil. Tetapi setelah dewasa. Disebut Nisa. Tetapi dia dilebihkan dari Nisa di alam semesta. Untuk Nisa di dalam makna lain artinya pikiran. Nisa makna lain adalah pikiran. Pikiran itu juga kadang-kadang tidak kuat. Suka lemah juga. Lemah itu berubah-ubah sikapnya. Tidak konsisten. Makanya harus konsisten. Untuk menikahi Nisa itu perlu ajam. Jadi gini. Menghadapi pikiran itu harus punya tekad yang kuat. kadang-kadang pikiran kita pelin-pelan. Nah sifat pikiran yang pelin-pelan itu namanya Nisa. Nisa. Sementara Rijal itu kokoh, kuat. Ada orang secara gender, laki-laki. Tapi pikirannya pelin-pelan. Berarti itu Nisa. Ada wanita yang pikirannya kuat, kokoh. Nah itu namanya Rijal gitu. Menteri apa tadi yang diomongin? Yang cepat. Kayak Bu itu, kayak Bu Ida. Menteri Simuliani. Enggak. Bu Salmani mah panik. Yang poni. Bu Retno. Bu Retno itu kan secara gender kan perempuan, Bu. Iya. Tapi pikirannya pelin-pelan apa tegas, Bu? Tegas. Nah Rijal. Itu secara makna dia Rijal, Bu. Walaupun fisiknya perempuan. Ya. Tapi ada yang laki-laki. Tapi pelin-pelan ngomongnya sekarang. Ah besok B. Pelintat-pelintutnya ngejelas gitu, Bu. Ah itu namanya perempuan kalau gitu. Enggak tegas gitu ya. Jadi Mariam itu secara konsep juga artinya kemauan atau tekad yang kuat gitu ya. Tekad yang kuat. Dan seterusnya kalau kita bicara Rijal sama Nisa jadi panjang ceritanya, Bu. Jadi gini aja kesimpulannya. Nisa itu di dalam Al-Quran menyangkut masalah pemikiran. Pemikiran ya Nisa itu. Nah pemikiran manusia itu, makanya Nisa boleh dikawin, boleh dicerai kan. Maksudnya apa? Pemikiran itu boleh dipakai, boleh di tidak. Tergantung situasi. Secara konsep ya. Makanya boleh menikahi wanita. Juga kadang-kadang menceraikan kan. Karena secara konsep, Nisa itu artinya pikiran atau pemikiran. Maka terhadap pemikiran, kita boleh menggunakannya, juga boleh tidak menggunakannya. Tergantung situasinya. Nah, karena di dalam setiap pemikiran, pasti ada kelemahan. Makanya wanita mengeluarkan darah. Halo? Halo, Bu? Wanita ada masa haidnya ya? Ya. Haid itu kan dikatakan kotor. Darah kotor. Maknanya, yang haid tidak hanya perempuan sebetulnya. Karena Nisa artinya pemikiran. Laki-laki punya pemikiran juga enggak, Bu? Nah, di dalam setiap pemikiran itu, pasti ada lemahnya. Ada kotornya, Bu. Orang bilangnya Victor. Pikiran kotor. Jangan-jangan yang banyak darah haidnya laki-laki, Bu. Halo? Secara fisik, yang mengeluarkan darah haid kan perempuan ya, Bu? Perempuan. Iya. Tapi secara psikis, mental, yang banyak punya pikiran kotor siapa? Laki-laki. Nah, gitu. Konsepnya ya. Jadi, istilahnya keluar darah itu ya? Nah, keluar darah. Berarti pikirannya kotor tuh keluar, Bu. Bicaranya ngeras gitu kan. Terus apa namanya, kata-katanya juga mengandung kalimat yang porno. Itu kan berarti kotoran, Bu. Apalagi cacimaki, segelama. Itu kan kotoran semua. Cacimaki, menghujat, menghakimi. Itu kan darah haid namanya. Yang keluar dari pikiran. Pikiran. Jadi, kalau ada orang laki-laki, kata-katanya kotor, Bu. Ya. Kita bilang, Bapak lagi haid ya, gitu. Ya, lagi haid, Bu. Lagi mengeluarkan kotorannya. Oke. Nah, Nisa itu kumpulan beberapa unsa. Unsa itu Mariam kecil ya, Bu. Kalau Mariam itu kemauan, tapi kemauannya masih lemah. Nisa itu kumpulan beberapa unsa. Nah, Mariam kecil juga namanya unsa. Tetapi tekadnya belum kuat. Masih lemah. Makanya Mariam bernazar. Supaya tekadnya kuat. Nazarnya puasa, misalnya kan. Nah, tetapi di dalam Nisa juga masih ada daya tarik panca indranya, Bu. Daya tarik badaniahnya. Kadang-kadang pikiran itu lebih cenderung kepada sifatnya yang badani. Yang badaniah. Agar tidak cenderung kepada unsur badaniah, maka harus dipasangkan. Dipasangkan dengan Nabi Musa. Pikiran cerdas. Makanya ketika berpuasa, kita dilatih berkomunikasi dengan Quran. Nah, kalau kembali ke cerita apa tadi? Lut ya. Berapa tadi? 7, 8, 2 ya. Jawab kaumnya tidak lain, hanyalah mengatakan. Usirlah mereka. Koroja. Akh riju min koryatikum. Jawab kaumnya tidak lain, hanyalah mengatakan. Usirlah koroja. Merekanya Lut dari kota mu. Sesungguhnya mereka, insan yang menyucikan dirinya. Jadi Lut itu ya orang yang dirinya suci. Tidak ada pikiran kotor. Tidak ada haidnya, Bu. Fa'an jainahu wa ahlahu ilam ro'atahu kanat minal gobirin. Kemudian kami selamatkan dia dan pengikutnya ahlinya. Kecuali istrinya. Ia termasuk orang-orang yang tertinggal. Wa'am torna dan kami turunkan kepada mereka. Dan kami turunkan kepada mereka hujan. Ini ada batunya di sini. Kami turunkan kepada mereka hujan. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berdosa itu. Berdosanya menggunakan kata-kata muj. Mujerimin. Jadi mujerimin itu perbuatan dosa karena salah. Berpikir. Salah pola pikirnya. Orang yang bom bunuh diri, Bu. Dia meyakini perbuatannya dosa apa enggak? Heroin. Itu mujrim namanya, Bu. Orang itu berbuat dosa karena pikirannya salah. Salah cara berpikirnya. Salah pola pikir. Salah pola pikirnya. Salah yang ajarinnya. Mujerimin namanya. Kemarin kita waktu puasa bicara dosa ya. Ada berapa macam dosa, Bu? Dosa. Itu dalam Quran ada berapa macam, Bu? 23. Ada 23. Nah salah satunya muj. Mujerimin. Mujerimin itu dosa karena salah pola pikirnya. Dia sendiri tidak merasa salah. Tidak merasa dosa lagi bahkan. Itu mujerimin. Berarti orang-orang yang seperti kaumnya Lut. Mereka sendiri kan tidak merasa itu salah, kan? Ya. Enggak. Mereka merasa itu normal-normal aja, gitu. Karena pola pikirnya yang salah, gitu. Yang keliru, Bu. Misalnya gini. Apa salahnya saya berteman dengan orang kaya? Saya kan orang kaya. Ya saya berteman dengan orang kaya lah, gitu. Misalnya, Bu. Ya. Enggak salah sih sebetulnya. Tapi kalau hanya sesama orang kaya yang miskin, nanti gimana ya? Enggak ada kolaborasi, gitu. Orang pinter hanya ngumpul sama orang pinter aja, gitu, Bu. Jadi kan tidak ada kesalingan. Itu kan pola pikirnya. Oke. Ini surat yang keberapa? Kedua ya. Yang kedua. Nah, sekarang kita buka surat yang ketiga. Surat 970. 970. Siapa? Bu Popi. Tunjuk, Bu Popi. Jangan tunjuk. Tunjuk diri sendiri juga boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Belumkah datang kepada mereka berita penting tentang orang-orang yang sebelum mereka, yaitu kaum Nuh. Ad, Samud, kaum Ibrahim, penduduk Madian, dan penduduk negeri-negeri yang telah musnah. Telah datang kepada mereka, rosul-rosul, dengan membawa keterangan yang nyata. Maka Allah tidaklah sekali-sekali menganiaya mereka. Akan tetapi mereka lah yang menganiaya diri mereka sendiri. Ini cerita apa, Bu? Cerita tentang kaum-kaum. Belumkah datang kepada mereka berita penting? Naba'u. Alam yak tihim naba'u. Diartikannya berita penting. Orang yang menyampaikan berita penting disebut sebagai Nabi. Naba'a, berita penting. Orangnya yang menyampaikan berita penting itu disebut Nabi. Berita pentingnya juga bisa disebut dengan nubuat, Bu. Kemampuan untuk bisa melihat atau menyampaikan berita penting. Itu juga disebut nubuat, Bu. Atau Nah, Nabi. Belumkah datang kepada mereka naba'u. Berita penting tentang orang-orang sebelum mereka. Ini berita penting ya. Maka karena dia penting, mesti diperhatikan. Apa? Berita apa? Kaum-nya Nuh. Nuh apa artinya, Bu? Nuh artinya apa, Nuh? Nuh, Nuh. Prihatin. Prihatin. Bu Popi udah gak mau prihatin. Bu. Iya, iya, iya. Nuh artinya prihatin. Jeritan hati. Kaumnya Nuh. Sebaliknya. Maunya senang-senang aja, baperan, bu, pundungan. Gak mau susah. Sebaliknya gitu. Ada orang yang baperan, kekaupan, pundungan. Belikan. Tahu belikan, Bu? Tahu. Pundungan. Itu kaumnya Nuh, Bu. Kaumnya Nuh. Ada lima sebutan kaumnya Nuh. Ya. Wa, Su, Wa, Naser, Ya'ub, Ya'ub. Itu kaumnya Nuh. Makit hatian, pundungan. Gak mau susah. Kaumnya Nuh. Nuh prihatin. Berarti dia siap hidup prihatin. Ad. Ad itu artinya melampaui batas. Melampaui batas. Samud itu artinya ulet. Ulet tapi negatif, Bu. Ngerusak. Ngerusak. Kaum Ibrahim. Ibrahim logik. Kaumnya gak logik, Bu. Menyembah berhala. Jadi gak logik. Penduduk Madian. Ashabi Madian. Madian itu artinya moderat, Bu. Berpikir modern. Pikirannya moderat, gitu. Tidak picik, gitu ya. Sekarang lagi digemborkan apa? Apa namanya? Moderasi beragama. Moderat itu Madian artinya, Bu. Memang dari dulu ada ashabu Madian. Penduduk Madian. Jadi penduduk yang pikirannya mau moderat. Dan negeri-negeri yang telah musnah. Walmu'tapikat. Negeri-negeri yang telah punah. Karena dia punah, musnah. Tidak ada jejak. Jejaknya. Telah datang kepada mereka, Rasul-Rasul, Dengan membawa keterangan yang nyata. Kepada kaumnya Nuh, datang. Kepada kaum Ad, datang. Kepada kaum Samud, kaum Ibrahim. Penduduk Madian. Nah, cuman Madian itu, Dalam kisahnya mereka suka berbuat curang. Curang. Dalam timbangan. Akhirnya mereka juga hancur. Membawa keterangan yang nyata. Maka Allah tidaklah sekali-kali menganiaya mereka. Akan tetapi mereka lah yang menganiaya diri mereka sendiri. Ini lutnya mana, Bu? Ada lutnya enggak, Bu? Enggak ada. Ini enggak nyebut lut ya? Enggak ada. Enggak ada kata lutnya di sini. Enggak masuk. Enggak ada juga Nuh. Kaum lut di mana, Bu? Enggak ada. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut. Oh, ini kaum Ibrahim. Oke, bentar-bentar. Ini kan ada kaum Ibrahim, Bu. Iya, betul. Oke, coba kita lihat. Karena Ibrahim dan Lut itu sejaman. Apa namanya itu? Satu pedode. Satu generasi? Satu masa. Satu masa. Coba kita lihat. 29 ayatnya 26. Maka Lut membenarkan kenabiannya. Dan berkatalah Ibrahim. Berarti ini dialog antara siapa, Bu? Lut dan Ibrahim. Lut dan Ibrahim. Berarti kaumnya Ibrahim termasuk juga kaumnya Lut. Sesungguhnya aku akan berpindah ke tempat yang diperintahkan Tuhanku kepada aku. Sesungguhnya dialah yang maha perkasa, lagi maha bijaksana. Ini dialog antara Ibrahim dan Lut. Ibrahim bilang kepada Lut, aku mau pindah ya. Itu nanti tanggung jawabmu aja ya. Jadi kaumnya Ibrahim juga kaumnya Lut. Hanya kalau Ibrahim kan lebih kepada logik ya. Pikiran logik. Itu kan bersih hati. Bersih hati harus logik. Logik hatinya juga harus bersih gitu. Kalau logik tapi hati yang gak bersih, ya hatinya kan apa namanya, di logik-logikan gitu. Hati yang gak bersih. Oke, kita lanjut. Lutnya di kaum Ibrahim adanya, Bu. Kita lihat ayat yang lain. Ayat yang lain. Suratnya 11. Ini ayatnya panjang ya. 11.69. Saya mau ganti, Bu. Ganti gak, Bu? Tuh, ada mentari tuh. Oh, mentari. Mana saya mentari? Ngumpet di bawah. Lagi ini, lagi ngantor. Kayaknya nyambil. Nyambil, sambil nyantor. Itu ada Mbak Kak. Mbak Kak, ayo Mbak Kak. Mbak Kak lagi katanya Mbak. Alhamdulillahiminaasaitan alhamdulillahirrohmanirrohim. Dan sesungguhnya, utusan-utusan kami telah datang kepada Ibrahim dengan membawa kabar gembira. Mereka mengucapkan, Salamah. Udah? Ibrahim menjawab, Salamun. Maka tidak lama kemudian Ibrahim menyukurkan daging anak sapi yang dipanggang. Sesungguhnya, utusan-utusan kami, para malaikat telah datang kepada Ibrahim dengan membawa kabar gembira. Mereka mengucapkan salaman. Kenapa bukan? Salamu'alaikum. Karena belum kenal. Karena belum kenal, Bu. Jadi kita boleh mengucapkan salam kepada siapapun. Jika belum dikenal orang ini siapa, salam, selamat pagi, salom, gitu ya. Tapi kalau udah dikenal dia orang beriman, boleh, Salamu'alaikum. Ibrahim juga menjawab, Salam. Salam ya. Atau selamat pagi. Ya, selamat pagi. Amannya begitu. Nanti kita bicara aturan membaca salam ya. Jadi kepada yang belum dikenal ini siapa ya? Kita hanya boleh mengucapkan salam. Tanpa kata-kata alaikum. Kalau pakai alaikum, itu sebuah kepastian, jaminan. Tentunya kita kan tidak mau memberi jaminan orang itu selamat, kan? Kalau nggak beriman. Tapi kalau selamat, yaudah, nggak apa-apa. Selamat atau salam, gitu. Dalam bahasa sunnah itu permisi, punten. Nggak masalah. Permisi. Kalau cara grammar man dan mun itu bedanya, Pak? Hanya beda kedudukan aja. Salaman, salamun, sama aja sebenarnya, Bu. Sama, ya. Maknanya sama. Atau salam tanpa ada manmunnya. Salam, gitu. Selamat, gitu. Selamatan sama selametun, ya. Oke. Apa ceritanya tadi? Ibrahim menjawab, salam. Maka tidak lama kemudian, Ibrahim menyuguhkan daging anak sapi yang dipanggang. Apa cerita berikutnya? Maka tatkala dilihatnya tangan mereka tidak menjamahnya, Ibrahim memandang yang aneh perbuatan mereka. Dan merasa takut kepada mereka. Malaikat itu berkata, Jangan kamu takut. Sesungguhnya kami adalah yang diutus kepada kaum melut. Oh, berarti ini kan semasa, kan? Iya. Jadi utusan yang datang ke Ibrahim, juga utusan yang datang kepada kaum melut. Ada kisah lutnya di sini, berarti. Tatkala dilihatnya, Nah, tangan mereka tidak menjamahnya. Kan malaikat nggak makan. Nah, malaikat nggak makan. Sugin gue nggak makan sih, gue malaikat. Tapi dia ambil bentuk manusia, kan? Iya, manusia datangnya. Ibrahim memandang aneh perbuatan mereka. Gini, Bu. Jadi ada semacam budaya. Ada semacam budaya. Ketika kita menyuguhkan makanan, terus orang itu tidak mau memakannya, kemungkinannya, Bu. Kemungkinan. Dia, orang punya niat tidak baik. Ya. Kalau ketika kita menyuguhkan makanan, terus dia tidak menjamahnya, nyakitin hati nggak kira-kira, Bu? Iya. Iya kan? Gitu. Nah, secara budaya memang begitu. Nah, Ibrahim pun aneh. Kenapa orang ini nggak mau makan, gitu? Aku kan udah capek-capek nyiapin makanan anak daging anak sapi lagi. Kalau tahu nggak dimakan, nggak disembelih kan anak sapinya? Gitu. Sayang, kan? Oh, kan sayang. Nah, ada kalimat apa? Dan merasa takut kepada mereka. Karena secara naluri ketika orang disugi makan, dia nggak makan, itu biasanya ada niat yang kurang baik, gitu. Ya. Makanya dia, Ibrahim, merasa takut. Ya, Bu. Gitu. Malaikat itu berkata, jangan kamu takut. Nah, dia baru terserang, tuh. Sesungguhnya kami adalah malaikat-malaikat yang diutus kepada kaumnya Lut. Oh, gitu. Bilang kok dari tadi, gitu ya. Bilang dari tadi. Dan ada orang yang punya niat buruk lewat makanan. Ah, terus. Apa kisah berikutnya, Mbak? Dan istrinya berdiri, dibalik tirai lalu dia tersenyum. Maka kami sampaikan kepadanya berita gembira tentang kelahiran Ishak. Dan dari Ishak akan lahir putranya. Yaakub. Istrinya ketawa, Bu, lucu. Kan Ibrahim sudah tua usianya saat itu. Ya. Jadi kan ada tamu datang ke Ibrahim memberi kabar. Dia akan punya anak. Istrinya dengar obrolan dia dari balik tirai. Ketawa. Ah, dia orang bercanda nih, gitu. Kenapa? Dia nggak percaya lagi. Orang bercanda kali. Dan istrinya, istrinya Ibrahim berdiri di balik tirai lalu tersenyum. Dohikat itu bukan tersenyum. Tertawa, Bu. Kayak tertawa geli, gitu. Kalau tersenyum itu bukan dohikat. Tabas sama. Tabas sam itu tersenyum, gitu. Kalau dohikat itu tertawa, gitu. Ya bayangkan, misalnya Ibu sebagai suami istri udah tua, Bu. Belum punya anak, ya. Katakan suaminya 80 tahun. Istrinya 70 tahun, Bu. Ya, kan secara logika nggak mungkin lagi punya anak, ya? Secara... Sudah menepus, ya. Sudah menepus. Nah, datang tamu. Dia ngasih kabar bahwa kamu akan punya anak. Ketawa nggak, Bu, dia? Ya, ketawalah, Ma. Gitu. Nah, sama seperti itu kisahnya. Jadi, ah. Maka kami sampaikan kepadanya berita gembira tentang kelahiran Ishak dan dari Ishak akan lahir putranya Yaakub. Cerita berikutnya, apa? Lanjut, kan? Ya, lanjut. Istrinya berkata, sungguh mengherankan apakah aku akan melahirkan anak padahal aku adalah seorang perempuan tua dan ini suamiku pun dalam keadaan yang sudah tua pula. Sesungguhnya, ini benar-benar suatu yang sangat aneh. Ya kan, aneh. Makanya dia tertawa, kan? Tawa. Terus. Para malaikat itu berkata, apakah kamu merasa heran tentang ketetapan Allah? Itu adalah rahmat Allah dan keberkatannya dicurahkan atas kamu. Hai, ahlul baik. Sesungguhnya Allah maha terpuji lagi maha pemurah. Oke, satu lagi. Kejumpan. Maka tatkala rasa takut hilang dari Ibrahim dan berita gembira telah datang kepadanya, dia pun bersoal-jawab dengan malaikat-malaikat kami tentang kaum Lut. Kaum Lut. Ini kan lagi cerita Lut. Ya. Terus. Sesungguhnya Ibrahim itu benar-benar seorang yang penyantun lagi penghibah dan suka kembali kepada Allah. Hai, Ibrahim. Tinggalkanlah soal-jawab ini. Sesungguhnya telah datang ketetapan Tuhanmu dan sesungguhnya mereka itu akan didatangi azab yang tidak dapat ditolak. Satu lagi dah. Dan tatkala datang utusan-utusan kami para malaikat itu kepada Lut. Dia merasa susah dan merasa sempit dadanya karena kedatangan mereka dan dia berkata ini adalah hari yang amat sudir. Nah, ini kisah Lutnya lagi. Jadi gini secara konsep ya. Ibrahim itu kan pikiran logik. Ibrahim itu pikiran yang logik. pikiran logik itu walaupun dia sudah tua dia tetap akan bisa melahirkan anak keturunan namanya. Kalau dia yakin dalam bahasa lainnya orang yang terus berpikir tidak akan tidak akan mandul atau tidak akan apa pikun bahannya Bu. Ya, asal mikir terus logiknya jalan terus Bu. karena otak itu salah satu organ yang tidak yang bisa tidak mengkerut tidak bisa menua. Jika itu dipakai terus sekali berhenti belajar berhenti berpikir di usia tua Bu maka si otaknya cepat pikun cepat pikunnya gitu. Makanya tadi istilahnya datang kepada Ibrahim malaikat sedangkan waktu itu Ibrahim sudah tua kan. Jika dikasih kabar akan punya anak tidak percaya eh ini sudah ketetapan Tuhan gitu. Ya konsepnya begitu. Jangan pernah berpikir jangan pernah berhenti belajar gitu. Jangan pernah berhenti untuk berpikir logik gitu. Kan itu untuk supaya tetap tidak 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 pikun gitu. Nah kalau kembali ke kekisahnya Lut dan tak kalau datang utusan-utusan kami yang tadi malaikat yang datang ke Ibrahim juga jadi datang para malaikat utusannya kepada Lut dia merasa susah siapa dianya Lut ya dan merasa sempit dadanya karena kedatangan mereka dan dia berkata ini adalah hari yang amat sulit. Ya ibu bayangkan Lut sebagai orang yang berhati suci kedatangan tamu laki-laki laki-lakinya pada ganteng lagi ibu. Kaumnya senang mendatangi laki-laki kan? Mesti berbuat apa ibu? Mau diumpetin di rumah makin dikroyokin. Nah ini berat nanti konsepnya gimana? Datanglah kepada kaumnya dengan bergegas-gegas dan sejak dahulu mereka selalu melakukan perbuatan yang kejilut berkata hei kaumku inilah putri-putriku mereka lebih suci bagimu maka bertakwalah kepada Allah jangan kamu mencemarkan namaku terhadap tamuku ini tidak adakah diantaramu orang yang berakal orang yang rojulun rosit gitu jadi memang kaumnya Lut itu kaum yang sudah kehilangan akal kehilangan akal sehat jadi mereka tidak boleh melihat orang yang sejenis dengan dia selalu diganggu nah tadi kalau kita bicara kisah Lut ya identik dengan bicara LGBT jadi kasus LGBT itu memang sudah ada dari dulu secara alamiahnya tetapi secara konsep LGBT itu orang yang hanya mau mendatangi sejenisnya saja tidak mau bergaul dengan selain dia padahal kita diciptakan kan berbeda-beda untuk saling kenal-mengenal lain jangan jadi kaumnya Lut maunya berteman dengan yang sejenisnya saja oke ini sampai 80 sebetulnya cerita Lut itu di surat yang lain sampai 81 82 sampai panjang terusin aja gak apa-apa mereka menjawab sesungguhnya kamu telah tahu bahwa kami tidak punya keinginan terhadap putri-putrimu dan sesungguhnya kamu tidak mengetahui dan kamu tentu mengetahui apa yang sebenarnya kami kehendaki kami hanya mau yang sejenis tadi Lut berkata seandainya aku ada mempunyai kekuatan untuk menolakmu atau kalau aku dapat berlindung kepada keluarga yang kuat tentu aku lakukan para utusan malaikat berkata yang datang kepada Lut Hai Lut sesungguhnya kami adalah utusan-utusan Tuhanmu sekali-kali mereka tidak akan dapat mengganggu kamu sebab itu pergilah dengan membawa keluargamu dan pengikut-pengikut kamu di akhir malam dan janganlah ada seorangpun di antara kamu yang tertinggal kecuali istrimu sesungguhnya dia akan ditimpa azab yang menimpa mereka karena sesungguhnya saat jatuhnya azab kepada mereka ialah di waktu subuh bukankah subuh itu sudah dekat ayat ayat 82 maka tak kalah datang azab kami kami jadikan negeri kaum Lut itu yang di atas ke bawah dibalik berarti ya dan kami hujani mereka dengan hujan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi tubi yang diberi tanda oleh Tuhanmu dan siksaan itu dia adalah jauh dari orang-orang yang zolim berarti memang resiko dari perbuatan LGBT itu ya lumayan akibatnya akan ya terbalik zamannya jadi kebalik kacau lah gitu sirkulasinya berapa lama itu dikacaukan itu ya waktu itu ya ya sampai akhirnya musnah bu jadi sampai akhirnya kaum penyalut itu musnah kalau kita langsung ke ayat 8-9 ya langsung 8-9 hai kaumku janganlah hendaknya pertentangan antara aku dan kamu menyebabkan kamu menjadi jahat hingga kamu ditimpa ajab seperti menimpa kaumnya Nuh atau kaum Yahud atau kaum nya Soleh sedang kaum Melut tidak pula jauh tempatnya dari kamu ada kaum nya Lut juga mohonlah ampun kepada Tuhanmu kemudian bertaubatlah kepadanya sesungguhnya Tuhan kumah penyayang lagi maha ngasih mereka berkata hai Su'aib ini udah cerita Su'aib udah beda lagi ceritanya jadi jalan jalan keluarnya harus mohon ampun taubat jangan melakukan itu lagi ya begitu masih lanjut udah jam 4 bentar lagi ini baru berapa baru 4 surat ya baru 4 surat informasi tentang Lutnya nih berarti masih ada 16 masih ada 16 kan 18 katanya 18 ini baru 4 16 lagi masih banyak suratnya tapi gak yang lain sih gak banyak-banyak satu ayat ada yang banyak ayatnya ya oke sampai sini ada pertanyaan tidak ada Alhamdulillah silahkan kalau ada mau bertanya Bu sampai di sini sebelum ke ayat berikut nanti aja sampai sini aja dulu ya yang tadi ya tunggu tunggu tadi mau bertanya sudah ditandain kenapa ini yang Lut diselamatkan dengan keluarganya kecuali istrinya nah itu konsepnya kalau istrinya sama dengan Nisa disitu perempuan Nisa lemah gitu sama kayak gini kan Lut kalau secara konsep dirinya itu kan kebersihan hati menempel hati tetapi bersamaan dengan hati yang bersih juga ada di sampingnya yang tadi yang suka nge-germet tadi itu di pakai kata-kata istrinya itu ya maru'anya bukan Nisa maru'a imro'atan jadi maru'a itu gini kalau digambarkan hati itu seperti lingkaran ini lingkaran paling luarnya ini nafas nafas ya di dalamnya kan ada sudur sudur di dalam sudur ada fu'at di dalamnya ada fu'at antara kolbu dan fu'at ada maru'a maru'a itu namanya diartikannya istri gitu istrinya nah Lut itu hati yang bersih hatinya yang mana bu hati kolbu apa hati yang fu'at fu'at hati yang fu'at nah antara kolbu dan fu'at ada maru'a ada yang suka ngegerak si istri si istri si maru'a itu namanya jadi itu kan dalam asalnya ada kalau kita punya pikiran positif ada gak pikiran negatifnya terlintas bu nah itu maru'anya berarti bikin ragu-ragu bikin ragu di samping hati yang bersih ada juga hati yang yang tadi yang udah temen maru'a makanya disebutnya maru'a itu kan istrinya pasangannya dan itu harus bukan harus ya itu kan akan tetap ada sebagai keseimbangan menguat makanya yang harus dilakukan penguatan dikuatkan tekadnya aja seperti mariam mariam itu juga nisa tapi karena dia kuat tekadnya lulus lewat itu bagian dari sunatullah aja sih dibalik pikiran yang tulus ada juga yang curangnya kan ada hitam putih ada hitam putih hitam putihnya yin yangnya tetap ada dalam diri kita iya yin yang ini ada harus ya kalau lagi emosi kan pengennya kan berbuat yang buruk iya ibu punya bayi bayinya ngadatmu lu bu nangis mewek terus bu kalau lagi gak sabar gimana pikirannya bu iya dicekek aja ada kadang ada pikiran itu kan terlitas tuh masya Allah ada kan ibu yang membunuh anaknya kan iya itu berarti lintasannya kuat tuh dia tidak bisa mengimbangi dengan yang lain gitu kali yang baik banget kali yang bener-bener mendidikasikan dirinya 100% ke Tuhan itu ya oh dikit-dikit itu yang Buddha-Buddha itu yang sekarang lagi jalan ke Borobudur itu ajamnya kuat ajam itu kan Mariam sekarang tekadnya kuat jalan kaki dari Telan ke Borobudur ada kasus lain ada orang yang pengen pergi ke Mekah gak punya duit ya jalan kaki juga ada tapi kasusnya kan gak banyak ada yang pakai sepeda gitu ini sama nah Borobudur itu bagi mereka ya Mekahnya kan kalau udah tekadnya kuat jalan bu apapun jalan aja nyampe nyampe lah kita namanya namanya Mariam tekadnya kuat tekad kuat itu sama dengan kayak Ainul Yakin itu atau gimana pak enggak tekad yang kuat itu Mariam bahas aku Mariam jadi pikirannya sudah gak mikir yang lain ragu udah gak ada gitu pokoknya jalan aja lah udah lurus aja itu kempeng aja gak ada hubungannya dengan Yakin dan Ainul Yakin gitu gak gak ada enggak itu kan sisi lainnya oh sisi lainnya kayaknya duniawinya juga udah jauh dari duniawi ya udah tidak tertipu gitu bu atau sudah tidak lagi kecenderungan kepada dunia sudah-sudah sudah berkurang sudah selesai sudah selesai dengan dunianya gitu bisa jadi begitu itu kan pilihannya gitu dan tidak mudah mengambil jalan iya gak mudah dia mesti bener-bener kuat tekadnya gitu kalau enggak ya balik lagi mereka makan cuma sekali sehari loh itu iya itu kuasanya Musa sehari sekali sejenis Musa Musa itu kuasanya hanya makan sehari sekali dan satu jenis makanannya dalam arti setiap hari sejenis bisa berganti-ganti atau seterusnya hanya sejenis makannya seumur-umur nasi aja gitu kalau nasi ya nasi aja kalau ikan ya ikan kalau bawah ya buah aja bisa lebih lebih parah hanya minum air udah gak makan yang lain air aja bisa ya bisa iya berat hebat-hebat kalau orang apa Jawa tuh juga ada suka puasa mutih gitu semuanya ya mutih mutih itu kan berarti dia tidak membunuh tidak membunuh dia hanya makan yang tidak bernyawa nasi walaupun nasi juga sebetulnya bernyawa hakikatnya cuma tidak membunuh hewan mutih itu yang putih nasi putih air putih gak pakai bumbu semuanya tawar tawar semuanya garam putih juga tapi gak boleh garam kan putih gak boleh itu rasa nasi dan garam nasi dan garam mutih itu benar-benar mutih itu ya benar-benar air banyaknya tapi kalau gak pakai bumbu kan gak enak ya iya kita kan dunia masih gede dorongan kecenderungan kepada itunya dunianya masih banyak yang puasa daging 4 bulan aja kelojotan aduh gimana ini masih banyak makanan pada yang lain iya aduh sate marangi enak enak pahit 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 gitu ya pahit pahit gimana bu Aka ada pertanyaan lagi tadi itu ada kan tapi gak dicatat kok bisa lupa ya nah itu gak dicatat sih masalahnya nanti harusnya sambil dengar mau nyatat tapi nanti lama-lama lupa tentang hikmah dari wabah hukum ya itu makanya tadi mau tak tanyain apa malah yang hikmah yaudah berarti udah kejawab berarti sudah terjawab sampai tidak penasaran kalau ada surat-surat misalnya kan di fadilah Al-Quran baca surat ini fadilahnya anu-anu-anu-anu gitu tuh banyak tuh kan itu apa itu termasuk fadilah apa namanya ya fadilah itu artinya kelebihan kelebihan kan artinya ya fadilah tuh kelebihan bisa karunia juga bisa apa kelebihan garam daripada daripada gula garam punya kelebihan rasa asin gula punya kelebihan rasa rasa manis jadi masing-masing gula dan garam punya kelebihan kalau ada kata-kata kan kita baca surat yasin yu atau fadilah 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 yasin iya apa kelebihan yasin itu apa apa coba bu apa ya kan ya tanya kepada yang yang bacanya mengingatkan kita mengingatkan kita akan kehidupan kematian kehidupan lagi iya apa kelebihan jantung kelebihan jantung distribusi darah distribusi apa kelebihan paru-paru mengisap oksigen iya kan semuanya juga punya padilah bu yang penting jantung sehat paru-paru kerendam apa-apa kan gak boleh begitu semuanya ada yang sia-sia semuanya juga punya kelebihan makanya baca Quran jangan dipilah semuanya penting gak boleh itu hanya melebihkan satu yang lain diabaikan jangan itu gak boleh jadi ada orang yang hanya baca surat yasin yang lain gak mau dibaca itu ya ya sama ada orang gak salah kan baca surat yasin gak gak salah olahraga itu gak salah bu tapi makan tetap gak iya yang penting olahraga gak perlu makan kalau mau sehat salah juga ya balance lah iya coba lihat ayatnya ini ya tidak boleh menghususkan satu surat saja yang lain diabaikan 39 yang yuknya 23 Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik yaitu Al-Quran yang serupa mutu ayat-ayatnya lagi berulang ulang ya ibarat ibarat anggota tubuh kita bu ya semuanya bermutu semuanya berguna mata telinga hidung mulut jantung paru khusus semuanya bu dan kalau satu hilang yang lain terganggu pentil bu tau pentil di mobil iya penting gak pentil bu penting penting jangan dianggap kecil emang dia kecil tapi kalau pentilnya lepas bisa jalan mobilnya ya gak bisa itu maksudnya jangan pernah menyepelekan sesuatu walaupun dia kecil justru dia berguna karena ke kecil kalau pentilnya gede ya gak bisa jalan makanya ini kan Quran itu kan banyak semuanya sama serupa mutu ayat-ayatnya jadi kalau bapak ibu baca yasin tapi menapikan yang lainnya kurang bijaksana juga bu ya baca aja semuanya gitu maksudnya iya kan yasin kalau hari jumat aja hari kemis baca apa hari rabu baca apa ya cuman yasin aja hari jumat iya yang lain gak pernah kebuka gak boleh spesialisasi tidak boleh spesialkan satu surah sementara yang lain diabaikan ya gak gak boleh begitu di ujungnya apa coba lihat gemetar karenanya kulit orang yang takut kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka di waktu mengingat Allah itulah petunjuk Allah dengan kitab itu dia menunjuki siapa yang dikehendakinya dengan kitab itu secara keseluruhan barang siapa yang disesatkan Allah nah ini masalahnya bu kalau hanya membaca sebagian saja dihususkan yang lain enggak bisa disesatkan disesatkan itu kalau hanya mengambil sebagian sebagian aja 7 ayat 3 di balik 3 ayat 7 ayatnya nih lihat ada pun orang yang hatinya condong kepada kesesatan mereka mereka hanya mengikuti sebah mengikuti sebagian sebagian ayat jadi kalau hanya mengikuti sebagian ayat condong kepada kesesatan makanya tadi Allah menyesatkan jadi baca aja semuanya ya kalau Jumat baca Yasin sabtu baca minggu baca baca semuanya dari awal intinya keseluruhan itu dibaca dipahami tapi mungkin kan ada yang istilahnya favoritnya gitu enggak boleh ya enggak apa-apa kalau masalah dengan jantung berarti olahraga yang menyehatkan jantungnya saja enggak apa-apa kalau masalahnya dengan perut ya olahraga supaya perutnya sehat enggak apa-apa intinya keseluruhan kalau masalahnya dengan hati ya baca ayat-ayat yang mengubati hati enggak masalah oh gitu nah itu alam takus tertentu gitu kan gitu sih baik Bapak Ibu masih ada pertanyaan cukup ya Alhamdulillah Kang sementara masih kita tutup dengan A'udzubillahimina shaitanit rajin kemudian kemudian